Minecraft itu memiliki 91 villager trader dari berbagai macam biome dan di video ini aku menghabiskan waktu 24 jam di real life untuk mengumpulkan semua villager tersebut mau tau apa saja yang terjadi? tonton videonya sampai habis ya di dunia Minecraft itu udah kayak dunia pendirian aja guys semua orang berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang pertama yang melakukan hal tersebut setelah melakukan sistematik literatur review dan pemetaan dunia Minecraft di Youtube aku memutuskan untuk melakukan hal yang akan aku lakukan di video ini yaitu mengumpulkan semua varian villager dari semua biome dengan semua tipe pekerjaan di Minecraft terdapat 7 biome dan juga terdapat 13 jenis pekerjaan untuk tiap villager jadi untuk mengumpulkan semua jenis villager aku harus mendapatkan 91 villager kalau ditambah sama villager biasa dan juga nitwit maka totalnya menjadi 105 villager guys untuk bisa mengumpulkan semua tipe villager ini kita harus susun rencana dengan matang rencana yang akan aku buat terdiri dari 3 tahap yang pertama adalah kita harus bikin villager breeder di semua biome selanjutnya kita harus AFK di blader tersebut sehingga kita bisa mendapatkan minimal 15 villager langkah terakhir adalah kita harus memberikan job yang tepat ke semua villager tersebut oke tanpa banyak cincong lagi langsung aja kita eksekusi rencananya pertama-tama karena kita butuh villager dari tiap biome tentunya kita harus ternak villager di biome tersebut guys Oleh karena itu kita butuh tahu lokasi tiap-tiap biome di world aku ini cara paling gampang sih adalah kita pake chunk piece aja ya tinggal masukin setnya terus kita lihat deh bayam yang pengen kita tujuh setelah tiga jam melakukan verifikasi data yang ada di chunk base dengan kondisi real di lapangan aku mendapatkan data 7 bayam yang kita butuhkan yang ada di buku ini sekarang saatnya kita pindahin hidupkan villager-nya guys dari trading hall menuju ke atap nether paling gampang sih tinggal bikin portal di trading hall ini terus kita pindahin portal yang kebuka di nether kita pindahin ke atap nether nah ini kok malah nggak balik ke trading hall tadi sih guys coba aku balik lagi untuk memastikan lagi eh tapi kok ternyata portalnya malah ngeling ke nether hub nih guys aneh bener ya anehnya lagi kalau aku masuk lewat portal ini aku ngeling ke atap nether tapi ternyata villager yang masuk ke portal ini mereka maka malah munculnya di nether hub disini guys aneh bener memang ini Minecraft ya setelah mencoba lagi berkali-kali akhirnya aku nyerah juga guys dan aku putuskan untuk gali-gali lubang yang jauh banget sekitar dua ratusan blok baru setelah itu aku bikin portal di sana seharusnya sih ini udah bener ya portal ya ngeling langsung ke atap nether awas aja kalau kita catap dulu koordinat portal ini terus kita pindahin deh koordinat portal ini ke atap nether harusnya ini sih udah ngeling bener ya dengan portal ngadid overworld ya nah ini udah oke nih udah bener nih coba masuk sekali lagi untuk memastikan dan udah oke nih guys langsung aja kita pasang rail untuk transport villagernya di ujung sini kita pasang aktivator rail biar villagernya nanti otomatis keluar dari minecartnya guys jadi kita tinggal afk aja nih disini sampai kira-kira 15 atau 20 villager pindah ke nether semoga semua kekumpul di nether ya guys gak nyasar-nyasar lagi kayak tadi ke nether hub setelah beberapa menit afk akhirnya kekumpul juga nih guys villagernya lumayan deh ya ada kali ini 20 villagernya sekarang tinggal kita pasang rail menuju portal masing-masing bio let's go oke railnya sudah kepasang sekarang kita saatnya memindahkan para villager ini masing-masing biome kita butuh minimal 2 aja sih guys buat indukannya villager nanti setelah kupikir-pikir sebenarnya kita gak perlu 20 villager juga sih di atap nether ini karena kan villager awal ini udah ada villager taiga ya tinggal kita kasih aja mereka pekerjaan yang sesuai terus kalau villager planes biome kita tinggal pindahin aja mereka yang ada disini pakai rail menuju ke tempat breedernya yang ada di depan trading hall ini karena ternyata di depan trading hall ini adalah planes biome guys satu lagi untuk villager savanna ternyata kita bisa memanfaatkan villager yang tadi muncul di nether hub karena ternyata aku udah punya portal ke savanna di lorong sebelah sini nih oke minan-minan villagernya udah beres sekarang saatnya kita bikin breedernya disini aku pakai desain villager breeder anti gagal yang tutorialnya pernah aku bikin ya guys linknya ada di pojok atas sini dan juga ada di kolom deskripsi loh 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 ini kenapa nggak lahir planes villager dah bentar-bentar kamu disini dulu bentar-bentar kamu disini dulu ya Om keruangan sini Om tutup dulu Om tutup dulu udah aman deh semuanya oke semoga selanjutnya aman lahir villager planes terus ya guys if you moments later lalala ini kok kenapa masih ngelahirin taiga villager juga ya guys hmm kayaknya aku punya rencana nih guys untung villager indukannya udah ngelahirin dua villager planes nih kayaknya kita bawa aja mereka ke atas dan kita jadikan indukannya terus villager taiga yang lainnya ini ya kita lihat nanti aja ya guys tapi sebelumnya oke selanjutnya kita naikin villager ini pakai air aja kali ya biar cepet ya kita bikin bubble elevator kayak gini eh terus ini harusnya water source semuanya bentar-bentar aku ambil airnya dulu lah udah pinter dia langsung naik nggak perlu pakai bubble elevator ternyata guys langsung digini aja dia langsung otomatis terus naik silahkan Pak masuk ya Pak yuk Mari Pak ini yang eh yang bayinya nggak usah ya deh sini aja deh sini aduh ya elah malah naik ikutan naik dia aduh ya udah biarin aja deh nah terus diri dia pinter dia udah beres nih semuanya nih ini kita beresin di bawah sini aja deh guys komposternya biar nggak dinyakinjek taneman sama si villagernya ya untuk mempercepat kelahiran villagernya kita panen-panen dulu guys kentang purba yang ada di sini sejak dahulu kalah kemudian kita kasihin aja nih ke villager indukannya ini nih di bawah sini kayaknya kita kasih air aja nih guys biar pas anak-anaknya jatuh nanti dia nggak kena damage ya biar nggak terluka bentar bentar tuh kayaknya ada suara bayi tuh di atas tuh bener-bener lahir beneran planes villager ya guys nah bener kan nih udah bener nih breeder nya orang tuanya planes melahirkan anak-anak yang planes juga di planes biome tinggal kita drive aja sampai pulas dah oke planes villager udah beres sekarang saatnya kita beralih ke desert villager guys let's go nih gampang nih villager desert karena dia emang penduduk asli desert jadi yang pasti lahirnya juga anak-anak desert ya kita nggak perlu ngambil dari villager taiga yang di atas karena dekat dengan warden mob switch ini aku pernah menemukan desa desert jadi tinggal kita breeding aja warga-warga desa yang ada di sini guys Oke ini udah kekumpul 15 villager desertnya selanjutnya kita ke villager savannah kita bawa dulu nih villager yang nyasar ke nether hub ini ini namanya sial membawa berkah nih guys Oke kita kurung dulu satu villager nya dekat portal sini jangan lupa yang di overworld juga kita bikin perangkap ya jangan sampai nanti ketika mereka muncul di overworld mereka itu kabur kemana-mana oke dua indukan villager savannah sudah berhasil dipindahkan selanjutnya kita bikin breeder nya lagi let's go oke ini udah aku kasih roti yang banyak villager nya biar dia bisa langsung breeding guys semoga bisa lahirin villager savannah ya c'mon lah kok nggak lahir villager savannah nya nih guys pihak guys mungkin ada peluang-peluangnya kali ya sama kayak tadi yang planes villager kayaknya kayak yang planes villager kemarin kan tuh dia bisa ngelain planes villager dari villager taiga kayaknya kita tunggu beberapa saat deh guys 2000 years later Nah setelah AFK tiga jaman akhirnya ada juga nih guys villager savannah nya berarti memang ada peluangnya untuk terjadi percampuran garis keturunan ya guys misalkan orangtuanya itu dari taiga tapi kita breedingnya itu di savannah mereka punya peluang lahir sekitar 50% melahirkan villager savannah guys Oke seperti sebelumnya kita naikin aja yang villager savannah ini ke atas dan juga kita bunuh-bunuhain villager taiga yang ini oke sekarang kita kasih makan dulu orangtua yang baru ini biar dia bisa bisa lebih cepat breedingnya guys lah ini kok masih belum mau juga ya masih kurang kali ya masih ada awan-awannya di guys kayaknya kita riset dulu ya kasurnya ini kita coba lagi nih guys nah berhasil nih karena memang harus di reset dulu kasurnya baru bisa berhasil untuk breeding orangtuanya lanjut AFK lagi guys 2000 years later guys 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 lagi asik-asik AFK tiba-tiba aku denger ada suara zombie dong yang nyerang si villager ini untuk cuma satu nih yang kena jadi zombie yang satunya lagi masih selamat nih harus kita kasih atap dulu ini guys biar nggak meninggoy si villager zombie-nya ini bentar ya aku ambil potion weakness dulu dan kita sekarang sembuhin villager-nya guys jadi ternyata disini nih guys penyebabnya karena masih ada lahan natural yang di atas sini jadi zombie-nya itu masih bisa masuk jatuh ke wilayah villager villager breedernya ini guys jadi kita pagerin aja ya di atas ini biar aman nggak ada zombie lagi yang masuk ke villager breedernya ini selanjutnya kita bakalan bikin breeder di biome jungle dan swamp ya guys kebetulan aku nemu biome yang dempetan nih jadi nanti kita bisa AFK untuk dua breeder sekaligus nih jadi lebih efisien waktunya aja nanti kita bakalan bikin breedernya itu di sekitaran sini dan sekarang kita ratain dulu wilayah disini guys let's go oke jadi ini lahannya udah aku keringin yang bagian dari jungle dan juga disini bagian swampnya ya nanti bakal kita bikin yang disini untuk villager villager-breeder yang swamp dan yang satu lagi di sebelah sini bakalan villager-breeder untuk si jungle villager jadi nanti dia bakal beranak secara bersamaan jadi lebih efisien nah ini portal juga nanti bakal aku pindahin kebawah biar lebih gampang untuk pertransportasikan si villager oke kita bikin lihat villager-breeder nya ya let's go kalau yang disini kayak apa nih apakah sudah sudah menghasilkan villager swamp yang disini villager-breeder yang kita lihat dulu guys itu dapat juga villager swampnya guys akhirnya ini pertama kalinya melihat villager swamp secara langsung dengan mata kepala aku sendiri tidak di layar TV atau layar monitor tapi dengan mata kepala aku sendiri nanti mungkin kalau kita AFK lagi mereka bakal melahirkan lagi villager villager swamp atau mungkin villager desert juga tapi nggak tahu ya nanti tapi kita AFK dulu mungkin sambil aku tidur karena ini udah malam banget udah jam 12 malam sudah jam 12 lewat nanti aku AFK dulu sampai besok pagi kira-kira semoga semoga nanti besok pagi aku bangun sudah ada villager villager swamp dan villager jungle udah dapat minimal 15 lewat jadi nggak usah naikin mereka ke atas-atas lagi kayak sebelumnya oke aku akan aku akan AFK di dalam sini aja guys lokasi yang aman dari Phantom oke bobok dulu guys oke ini aku sudah terbangun di pagi hari terbangun di pagi hari dari AFK yang sesungguhnya bener-bener tidur di dunia nyata guys sekarang kita lihat ya sudah berapa villager yang mereka hasilkan ini pertama-tama kita lihat yang jungle dulu jungle sudah terlihat 1 2 intip aja pakai freecamp 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau yang ini yang villager swamp wih lumayan banyak juga nih yang swamp nyampe nggak 15 1 2 3 4 5 6 7 8 sama juga delapan ya berarti ratenya sama ya kira-kira ya jadi seperti biasa seperti sebelumnya kita bakalan singkirkan villager-villager desert ini kita naikin villager yang produk asli warga asli warga pendatang kita mohon maaf ya warga pendatang kita sikitkan dulu sehingga ratenya akan lebih bagus menghasilkan villager-villager yang berdarah murni Oke langsung aja kita gas wuhh marah wuhh langsung mati aduh villager kasihan sekali ya tidak no no yang tidak berkepentingan harap meninggalkan wilayah ini dengan aman oke kamu juga harap meninggalkan wilayah ini dengan aman dan satu lagi juga harap meninggalkan dengan aman kamu juga oke kemudian ini yang yang ini warga pendatang kita hampaskan dulu aja kali ya dari jauh seolah-olah ada petrus yaitu penembak misterius kamu tidak ya tidak tidak oke tidak oke sekarang kita lihat yes langsung menghasilkan villager jungle welcome to the jungle we got fun and games swamp villager itu lucu banget ya ada daun ada topinya dari daun topi daun di atas kepalanya gitu ya lucu banget villager swamp ini tidak bisa kita temukan secara natural harus kita breeding ya prosesnya kayak gini lah ya proses 2 villager ini sih 2 villager swamp dan jungle ya karena kan desa jungle dan desa swamp itu nggak ada guys jadi kita untuk mendapatkan villager swamp dan villager jungle itu memang harus seperti ini prosesnya kita bawa villager yang dari desa lain kita bawa ke wilayah swamp kita bawa ke wilayah jungle kemudian kita keturunan keturunan nanti mereka akan melahirkan keturunan keturunan villager swamp dan villager jungle sebenarnya proses sudah berjalan apakah mereka akan benar-benar menghasilkan keturunan murni terjadi pertukaran makanan guys disini kita lihat apakah akan menghasilkan keturunan-keturunan murni berdarah kayaknya ini ya hmm dia biasa kalau udah ngeliat-ngelak ke bawah gini berarti sudah muncul benar keturunan murni dengan rambut daun rambut atau topi ya ini ya villager swamp ini pokoknya lucu sih paling lucu sih aku paling suka ini villager swamp ini karena dia ada topinya berbentuk daun mestinya sih si jungle yang buahnya kayak gini juga ya jungle harus juga punya topi berbentuk daun langsung bye 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 ampun dia lagi sendirian di sana kita sikat bos sikat bos ampun dia lagi sendirian di sana oke lah baik kita bakal AFK dulu disini sekitar ya beberapa jam lah sampai jam 12 satu setengah jam oke AFK dulu guys selanjutnya kita butuh villager terakhir yaitu villager salju kita pindah-pindahin dulu mereka ini dari atap nether sederhana aja ya pakai rel seperti ini primitif sekali caranya ya dan selanjutnya kita langsung aja bikin breeder nya oke ini udah hari kesekiannya aku AFK disini dan disana di luar sana penuh dengan zombie-zombie aku mau cek dulu ini kira-kira udah dapet berapa ya villager nya ya seharusnya sih udah cukup ya ini 15 lebih kayaknya 123456789 10 11 12 13 14 15 16 guys jadi disini kita udah dapatkan 16 villager salju ya karena disini kita udah mendapatkan semua villager dari semua biome sekarang saatnya kita kasih mereka pekerjaan sebelum nantinya kita bakal pindahin mereka ke satu ruangan atau museum gimana mereka akan menjadi jadi pajangan selamanya kali ini pajangan kasihan banget ya tapi ya terimalah jalan nasibnya namanya juga villager di Minecraft oke langsung aja kita kasih pekerjaan kepada para villager yang ada di snow biome ini let's go untuk bisa merubah villager jadi punya profesor tertentu kita harus bikin workbench untuk tiap-tiap pekerjaan nih guys di Minecraft villager punya 13 macam pekerjaan armorer, butcher, kartografer, cleric, farmer, fisherman, fletcher, letterworker, librarian, mason, gembala, toolsmith, dan juga weaponsmith selain itu ada juga villager biasa tentang kerjaan dan juga ada nitwit guys yang terakhir ini sini tuh ini agak ribet nih karena dia itu nggak bisa kita kasih kerjaan dan juga untuk bisa mendapatkan with nitwit ini agak trik ini nggak tahu deh gimana cara dapetin nitwit ini nanti deh kita pikirin aja ya belakangan si nitwit ini villager-villager ini harus kita masukin ke kandang mereka dulu ya guys kayak kita mau bikin trading hall karena kalau nggak dibikin kandang kayak begini terkadang mereka suka naksir sama workbench tetangganya guys dan nggak mau berubah ke pekerjaan yang kita taruh di bedepan mereka kalau udah kekumpul semua villager kayak gini terus enaknya kita ngapain ya guys kayaknya di episode selanjutnya aku bakalan bikinin mereka tempat tinggal yang lebih layak dan lebih bagus guys nggak di bawah tanah kayak gini so kalau kalian mau lihat gimana aku bikin tempat tinggal untuk para villager ini jangan lupa subscribe ya guys dan jangan lupa like video ini sehingga video ini bisa nyangkut ke algoritmanya youtube oke sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye